Sejak saya SMA, setiap kali saya melewati rumah sakit Hasan Sadikin, saya teringat dengan ayah saya yang meninggal karena hepatitis. Dan saya selalu melewati bangunan namanya Bio Farma. Saya tuh bercita-cita, suatu saat nanti saya ingin bekerja di situ, agar saya bisa penolong banyak orang. Nama saya Neni Nur Aini, saya seorang ilmuwan di Divisi Riset dan Pengembangan PT Bio Farma. Jadi sejak saya SMA, setiap kali saya melewati rumah sakit Hasan Sadikin, saya teringat dengan ayah saya yang meninggal karena hepatitis. Dan saya selalu melewati bangunan namanya Bio Farma. Pak saya tuh bercita-cita, suatu saat nanti saya ingin bekerja di situ, agar saya bisa penolong banyak orang seperti bapak saya dari penyakit infeksi. Kan ada vaksin ya. Nah, ternyata doa-doa saya tuh dikabulkan. Saya sudah bekerja di Bio Farma kurang lebih 21 tahun. Nah, profesi ilmuwan itu membutuhkan ketertarikan dari dalam diri terhadap ilmu pengetahuan. Jadi sesuatu yang baru gitu ya. Kita tuh sangat penasaran. Karena ilmuwan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dengan bukti-bukti ilmiah melewati sebuah penelitian. Jadi tidak ada yang namanya penelitian berdasarkan wangsit gitu ya. Atau berdasarkan pandangan. Jadi semuanya harus dibuktikan secara ilmiah. Jadi memang kegiatan kita itu di lab terus. Oleh karena itu, peneliti tuh kadang-kadang suka lupa matahari. Jadi datang pagi, pulang sore, eh sudah lewat tuh mataharinya gitu ya. Saking asiknya meneliti di lab. Kalau di dalam bangsa ini gitu ya, kemajuan suatu bangsa itu sangat tergantung dari inovasinya. Inovasi itu adalah resepnya invensi dan komersialisasi. Baru nih, ekonominya maju, negaranya menjadi maju. Nah, invensi itu lahir dari riset-riset ilmiah tadi. Jadi sebenarnya ketika kita ingin menjadi negara yang kuat, negara yang maju, punya inovasi, maka yang harus dibekali itu perangai ilmiah bagi generasi muda kita. Keinginan tawan gitu ya terhadap sesuatu, kemudian kenapa itu terjadi, kemudian melakukan penelitian terhadap why-nya itu gitu ya. Itu yang harus dipupuk sejak kecil. Jadi negara-negara maju itu sebenarnya indeks sains dan teknologinya yang tinggi. Nah, indeks sains dan teknologi itu salah satunya adalah jumlah ilmuwan per penduduknya. Jadi keberadaan ilmuwan penting. Saya melihat banyak kepentingan masyarakat yang dibantu oleh keilmuan. Misalnya gini sekarang, COVID-19 gitu ya. Kan kita sebelum tahu tentang virusnya, bagaimana kita bisa bikin vaksinnya. Jadi selama COVID-19 ini memang kita berpacu dengan kecepatan. Nah, karena mengejar kecepatan ini, kita jadinya kerjanya jadi lebih dari biasanya. Tetapi mungkin yang paling menentukan kita bisa bertahan itu adalah semangat gitu ya. Semangat bahwa vaksin ini segera dapat diberikan kepada masyarakat. Jadi vaksin itu tidak mungkin ujuk-ujuk datang gitu ya. Jadi itu melewati sebuah penelitian yang panjang. Jadi masyarakat jangan ragu terhadap program vaksinasi ini. Karena yang mengerjakannya di Bio Farma sudah punya standar quality management system yang baik sehingga diakui oleh WHO. Jadi saya yakin bahwa vaksin di Bio Farma itu adalah vaksin yang aman, punya aplikasi dan berkualitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.